Peristiwa pembunuhan ibu anak di bagasi mobil Subang ternyata menyita perhatian publik. Korban yakni Tuti Suhartini, 55, sang ibu serta anaknya Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan meninggal secara tak wajar di bagasi mobil mewah. Keduanya ditemukan menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, pagi. Diketahui korban Amalia Mustika Ratu ternyata adalah bendahara yayasan. Yoris kakak kandung Amalia mengatakan jika adiknya memiliki prestasi baik akademisi maupun non-akademisi, oleh karena itu pihak yayasan di mana Amalia bekerja memberikan hadiah mobil sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan prestasinya. Yoris juga mengungkap jika banyak pemuda dari lingkungan rumah maupun kampus banyak yang menyukai sosok dari Amalia. Bukan hanya itu, Yoris juga menjelaskan sosok Amalia di mata keluarga, ia memiliki pribadi yang lugu, sopan dan baik. Sementara itu, paras cantik dari Amalia tersebut juga diungkapkan salah satu pria tetangga rumahnya, ia sempat mengagumi Amalia karena kebaikan dan parasnya yang cantik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!